Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel mafidatulayli nah teman-teman apa kabar semuanya semoga kalian semua dalam keadaan sehat undunya lagi sakit aku doakan semoga cepat sembuh diangkat penyakitnya oleh Allah dan lagi kesusahan semoga dimudahkan urusannya oleh Allah amin amin syarativitasku lagi ya teman-teman alhamdulillah nih untuk hari ini aku bisa ngedit untuk videoku untuk video ini ini tuh video kemarin ya teman-teman tapi pas kemarin tuh emang gak sempet buat aku edit karena ya anak-anak lagi rewel jadi ya gak sempet untuk hari ini sebenarnya enaknya ya gak ngedit ya tapi aku pasain buat ngedit soalnya ini tuh aku ngeditnya sehabis kumpulan gitu ya ada rutinan 3 bulan sekali kumpul bareng teman-teman alumni pondo pesantren langitan dengan acara ngaji terus roti pul hadat nah ya teman-teman disini tuh untuk akhir-akhir nih khususnya maksudnya ya untuk ngedit video untuk upload video kalau gak dipaksain ya bakalan gak upload apa gitu ya jadi sebisa mungkin aku sempatkan buat ngedit terus buat aku upload nah dilanjutin videonya ya teman-teman disini tuh aku masaknya setelah beberes dua rumah ya sekaligus alhamdulillah untuk masak di rumah bapakku ini gak seperti biasa terlihat di video ada sinar matahari yang sudah masuk di dapur gitu ya jadi mohon maaf untuk pencahayaan yang kurang mendukung soalnya untuk aku masaknya ini emang jam 9 gitu ya teman-teman alhamdulillah untuk kerjaan dua rumah sudah selesai disini tuh masaknya aku kerja banget ya teman-teman soalnya untuk adik aku sudah gak biasa yang biasanya masak jam setengah tujuan aku sudah matang semuanya tapi disini jam 9 aku baru mulai memasak nah disini aku tuh menunya seperti biasa tempe gorengnya teman-teman untuk menunya jarang-jarang banget untuk masak ikan masak ayam untuk menunya tak lupa dengan tempe tahu tiap harinya alhamdulillah ya teman-teman untuk tempe sendiri tuh sudah terasa nikmat banget ya nah jangan salfok untuk aku menggorengnya pakai sendok soalnya untuk perabotan disini lagi pada kotor semua soalnya emang sudah berapa harinan ya sudah tiga harinan belum aku cuci terakhir aku cuci itu hari selasa pas hari niswu sakban gitu ya untuk hari ini aku mau beberes tapi sebelum beberes aku masak dulu biar tenang gitu ya habis masak baru deh cuci-cuci dan menyapu nah ya teman-teman untuk kalian yang lagi hadir disini lagi masak hari ini bisa ya kalian tulis-tulis di kolom komentar untuk kalian nonton videoku ini lagi ngapain nih sambil ngapain semoga kalian nontonnya sambil aktivitas juga ya biar untuk waktunya gak nganggur untuk kalian yang belum beberes belum masak yuk kita kerja buat masak buat beberes aku temenin dari sini nah ya teman-teman terima kasih banyak aku ucapkan buat kalian yang setia ngikutin aku yang gak bosan-bosan nontonin videoku yang selalu diulang tiap harinya ya teman-teman oke kalian bisa ketularan aku buat beberes bersih-bersih rumah seperti aku saat ini nah disini itu sehabis aku menggoreng tempe gitu ya aku mau goreng tau untuk aku menggorengnya langsung aja gak pakai telanan dan tanpa wadah soalnya emang cepat-cepatan gitu ya teman-teman untuk aku tadi pas motongnya aku tuh masih pakai pisau yang biasa dibuat bapak di warung soalnya aku tuh belum sempat buat mencuci buat menggosok pisau aku yang biasa aku buat masak di dapur ini nah jadi untuk tahunya disini tuh aku mau buah sayur sop gitu ya teman-teman untuk sayur sopnya aku kasih sayuran sop yang seharga seribunan gitu ya sudah ada sedikit seledri dan sedikit wortel dan aku kasih tauhu untuk aku sop tuh suka gitu ya dengan tauhu aku kasih campuran tauhu tuh seneng banget buat aku tauhu putih yang aku campurin di sop itu tuh seperti bakso gitu ya buat aku untuk ada tauhu tuh sudah alhamdulillah tanpa cari baso dan persosisan nah disini tuh aku nyayurnya langsung pakai wajan ini aja teman-teman untuk wajan ini emang recommended banget ya meskipun tiap hari buat menggoreng buat menumis buat nyayur tapi nggak lengket jadi untuk kalian yang kalau nonton video aku selalu masaknya pakai wajan hitam ini kalian jangan bosan ya teman-teman soalnya untuk dirumah bapak aku emang wajannya cuma satu jadi untuk kalian pasti selalu ketemu masak ku dengan wajan ini nah disini tuh sambil aku menunggu menunggu sayuran mendidih matang ini aku mau persiapan dulu buat bikin sambal ya teman-teman untuk sambalnya sambal terasi aja dan tak lupa dikasih tomat dan nanti tak lupa juga aku menggoreng ikan asin ya teman-teman biar tambah nikmat gitu terasa asin-asin dan sedap gitu ya kalau orang suka rasanya enak tapi kalau nggak suka ya bisa gatel-gatel kalau emang lagi alergi nah ya teman-teman jangan lupa pula buat follow instagram aku ya untuk nama instagram nanti aku taruh di kolom deskripsi nah ya teman-teman tapi mohon maaf untuk instagram ku sendiri ini tuh masih kosong aku tuh jarang banget buat posting di instagram soalnya aku emang kurang bisa gitu ya buat memposting buat story atau bikin real atau apa gitu ya aku tuh belum begitu paham gitu ya jadi ya agak males buat posting di instagram setelah sambal aku mateng tapi belum aku eluskan ya belum aku le disini mau aku buat menggoreng ikan asin dulu karena untuk wajahnya biar gak nganggur gitu ya jadi aku buat goreng ikan asin tapi aku tinggal buat menggulek sambal ini nah dilanjut nih aktivitas aku setelah memasak sebelum aku pulang gitu ya aku mau nyuci piring dulu nah ya teman-teman sambil kalian ngikutin aku lagi cuci piring aku mau sapa-sapa nih dulu ke kalian semua halo teman-teman semua perkenalkan nama aku Layli aku ibu tiga anak desa tepatnya di kota Bojonegoro bila kalian berkenan tolong bantu aku ya buat ngembangin channel setirangan aku ini dengan cara like comment subscribe dan share dan aku ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang sudah like komen subscribe dan share semoga kebaikan kalian semua dilipat gendekan oleh Allah dan dibalas dengan sebaik baiknya balesan untuk yang baru menemukan channel ini aku ucapkan selamat datang jangan lupa buat teko dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video terbaru terima kasih nah jadi untuk hari ini lagi libur ya teman teman jadi aku bisa beberes full di tiga rumah sekaligus untuk aku beberes dari subuh sampai jam 11 ini baru selesai teman teman soalnya pagi hari ada punya orang bekerja di sawah gitu ya teman teman jadi emang kerjaan menumpuk untuk hari ini Alhamdulillah untuk sekolahnya lagi libur jadi bisa full beberes tapi untuk aku gak bisa buat memasukkan videonya semua ya teman teman sengaja banget untuk aku ngerecordnya pas masa pas beberes di rumah bapak niatnya tuh biar semangat gitu ya soalnya untuk keadaan sebenarnya ya lagi males gitu ya teman teman maklumlah namanya orang kan sudah beberes semua ya jadi untuk giliran di rumah bapak sebenarnya agak malesan gitu ya tapi dengan direcord dengan semangat kalian dengan bantuan kalian aku bisa jadi semangat gitu ya buat masak terus buat beberes di rumah bapak jadi mohon maaf ya teman-teman teman-teman untuk aku ambil videonya tuh jarang di rumah aku sendiri soalnya untuk beberes rumah kan aku awali bangun tidur gitu ya dengan keadaan cuaca masih kurang bagus gitu ya kurang mendukung buat diambil videonya aku tuh pagi hari kerja buat beberes rumah nanti kalau sudah beres gantian buat aktivitas di rumah bapak nah untuk siangnya nih teman-teman aku tuh sempatin buat ngambil video ya di rumah pas habis ngangkatin jemuran langsung aku lipatin untuk jemuran ini tuh untuk saat ini cepet banget keringnya ya soalnya untuk cuaca akhir-akhir ini panas banget untuk hujannya sekarang lagi jarang-jarang banget di daerah aku jadi untuk semua baju setelah habis luhur ini sudah pada kering jadi langsung aja untuk aku lipatin oh ya ini teman-teman mau cerita sedikit gitu ya teman-teman untuk aku ini keadaanku untuk akhir-akhir ini untuk ambil video ini masih bisa lancar gitu ya tapi untuk ngedip terlebih untuk ngedipping kayak gini aku tuh bingung banget ya kalau waktunya enggak pas ya aku enggak jadi upload videonya karena masalahnya anak-anak ya teman-teman untuk anak kalau lagi anten terus lagi tidur rasanya seneng banget langsung kerja buat ngedipping tapi kalau anak lagi rewel enggak mau tidur terus sukanya mainan di luar aku tuh sudah angkat tangan nggak bisa buat upload video untuk kalian sendiri masalah biasanya gagal nggak upload karena kan karena masalah apa nih apa karena nggak bisa ngambil videonya terus karena ngeditnya atau sama kayak aku untuk masalah ngedipping yang susah buat nyari waktu yang pas jadi ya inilah keadaanku sekarang ya teman-teman untuk akhir ini nggak bisa konsisten buat upload videonya untuk uploadnya ya asal-asalan aja untuk bisa upload 2 hari sekali itu untuk saat ini aku sudah seneng banget gitu ya padahal kemarin nyatnya upload dia hari satu kali tapi mau gimana lagi keadaan nggak memungkinkan nah ya teman-teman terima kasih untuk yang sudah hadir terlebih untuk kalian yang nonton sampai awal sampai akhir terima kasih ya buat dukungannya aku tuh nggak bisa beres apa-apa ya teman-teman cuma bisa mendoakan kalian semua semoga kalian semua di sana dalam keadaan sehat selalu serta keluarga dimurahkan rezekinya dimudahkan semua urusannya dan semoga selalu bahagia bersama keluarga tercinta nah teman-teman dari aku pribadi mohon maaf apabila ada salah kata terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati